Intro Halo semuanya, aku Rian, baik lagi di channel aku Oke guys, hari ini gue masih pengen ngebahas lagi Video-video creepy dan penampakan yang udah kalian kirimin ke DM Instagram gue So gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Oke, video yang pertama kali ini gue dikirimin sama Kim Nelis Sore bang, mau kirim video TikTok ponakan, ada yang lewat gitu bang Langsung aja kalian tonton dulu videonya Sebelumnya di video gue, gue udah pernah bilang Kalau gue tuh males banget ngebahas video-video TikTok Yang biasanya tuh ada orang joget Terus di belakangnya tiba-tiba entah ada sesuatu yang nongol Atau ada sesuatu yang lewat Yang biasanya mancing orang buat komen Nah, ujung-ujungnya supaya videonya viral Dan dapat banyak followers Tapi video yang kali ini tuh agak beda guys Kalian bisa lihat sendiri kan, di video yang barusan Ada sebuah objek berwarna hitam yang bergerak dengan sangat cepat Di belakang bocah TikTok ini Saking cepatnya sosok yang berwarna hitam itu Walaupun gue slow-mo videonya Sosoknya tuh masih gak keliatan guys Nongolnya itu cuma sepersekian detik Gak sampe sedetik Udah gue coba buat lambatin videonya Masih ngeblur Dan gak jelas itu sosok apa Dan persis ketika sosok itu lewat Kamera handphonenya tuh kayak ikutan geter gitu So gue gak paham lagi ya Apakah video ini adalah penampakan yang real Tapi, kalau misalkan video ini adalah video yang real Kejadiannya itu pas yang bolong guys Kalian bisa lihat jendela di belakang bocah ini tuh masih terik ya Masih siang hari Dan kalau misalkan video yang barusan itu fake atau settingan Jujur gue gak paham Gimana caranya bikin video kayak barusan Nah video yang kedua ini juga sempet viral belakangan ini Dan gue dikirimin sama Muhammad Jabal NR Halo Bang Rian, bisa tolong jelasin ke gue gak bang Itu makhluk apaan Oke, kalian tonton dulu videonya Pasti banyak diantara kalian yang ngira Kalau video yang barusan itu diambil di Indonesia Ada yang bilang kalau video yang barusan itu diambil di Parang Tritis lah Di Bali lah Dan lain-lain Padahal pantai yang tadi itu adalah Tibi Beach Yang ada di Tibi Island, Georgia, Amerika Serikat So kejadian ini diambil bukan di Indonesia Dan dipost oleh akun TikTok yang random gitu Entah gimana tiba-tiba videonya tuh viral Dan diserbu sama warga plus 62 Karena kalau gue bacain komen-komennya Hampir semua tuh isinya bahasa Indonesia guys Padahal yang punya akun itu orang Amerika So gue yakin kayaknya Doe sendiri tuh bingung Kok akun dia tuh kayak diserbu sama warga Indonesia Dan gue juga gak yakin kalau Doe ini paham Sama komen-komen yang ditulis sama warga plus 62 Ada yang bilang katanya sosok yang tadi itu adalah penampakan kunti Ada juga yang bilang katanya Nyirorokidul udah go internasional dan lain-lain Tapi jujur nih ya menurut gue Kayaknya yang tadi tuh bukan penampakan sih Kayaknya yang tadi tuh cuman sampah laut Yang kebetulan kena ombak Dan bentuknya mirip aja gitu Sama penampakan sosok-sosok yang biasanya ada di Indonesia So video yang barusan itu menurut gue cuman cocokologi aja ya Video yang ketiga ini gue dikirimin sama Abin Assalamualaikum bang Salam kenal bang Saya Abin dari kota Malang Bisa jelasin gak bang itu yang lewat apaan ya Oke kalian tonton dulu videonya Jadi kalau kita lihat Video ini diambil dari rekaman kamera CCTV Yang ada di sebuah counter handphone Dan ada sebuah bayangan hitam Yang kalau dilihat-lihat itu kayak ukurannya kecil dan pendek Mungkin kayak seukuran bocah ya Bayangan itu kayak gerak cepet banget Dari kiri ke kanan Dan sama sekali gak ada detailnya Jadi badannya itu cuman hitam doang Dan meskipun gue slow-mo videonya Bayangan itu tetep ngeblur guys Padahal kalau kalian lihat di sekitarnya Orang-orang itu semuanya pada berwarna Dan fokus Tapi cuman sosok ini doang yang ngeblur Dan semua orang yang dilewatin sama sosok yang tadi Itu kayak gak notice sama penampakan yang barusan So banyak yang ngira Kalau penampakan yang tadi itu adalah penampakan sosok tuyul Tapi gue rasa kayaknya enggak deh Gue rasa kayaknya sosok yang tadi itu emang bocah real Yang kebetulan lari-lari disitu Soalnya kalau gue amatin pergerakan kepala mas-mas counter hape ini Doi tuh kayak sempet notice dan ngeliat ke arah bocah ini di awal video Jadi kepala mas ini tuh kayak sempet nunduk ngeliat ke arah bocah ini Sebelum bocah ini lari Soal penampakan sosok yang barusan Kenapa kok bisa ngeblur Mungkin karena kualitas CCTV-nya ini gak terlalu bagus Dan video ini diambil di malam hari Dan kalian bisa lihat ya Bocah yang tadi tuh mungkin ada di luar counter handphone ini Jadi dia gak terkena cahaya lampu Makanya badannya itu gelap Sedangkan orang-orang yang berdiri disitu Semuanya tuh terkena cahaya lampu Jadi badannya tuh keliatan jelas dan berwarna Tapi gimana nih menurut kalian Apakah sosok yang tadi itu adalah penampakan yang real Atau Cuman bocah biasa Di atas mobil Next video yang keempat ini gue dikirimin sama Anggi Putra Itu apa di atas mobil bang? Bisa jelasin bang Oke kalian tonton dulu videonya Jadi ada sebuah mobil yang jalan di belakang mobil lainnya Terus seseorang di belakang mobil itu Nge-videoin mobil yang ada di depannya Jadi yang pasti ini bukan rekaman kamera dashcam ya guys Karena kalau kamera dashcam itu biasanya pasti fokus terus Sedangkan video yang tadi Di awal video itu kameranya ngeblur Jadi kayaknya ini direkam pakai kamera handphone Nah ada yang aneh dengan mobil berwarna merah yang barusan Di bagian atas mobil itu Kayak ada sesuatu berwarna putih yang berkibar Kayak ketiup angin gitu guys Kalau dilihat-lihat ya Bentuknya itu kayak kain Atau semacam bungkusan gitu Jadi banyak yang menyimpulkan Kalau susuk yang barusan itu katanya pocong lah Kuntilanak lah Dan lain-lain Tapi karena gue tinggal di Bali Jadi gue lumayan sering ngeliat mobil yang kayak gini Dimana ada mobil yang biasanya di atasnya itu Ngebawa barang berukuran besar Apalagi kalau kalian amatin Mobil yang tadi itu mobil kecil guys Otomatis bagasinya juga pasti kecil banget Mungkin karena barang bawaannya banyak Jadi ditaruh atas Atau ada kemungkinan lain Bisa jadi yang di atas tadi itu adalah Papan surfing Karena papan surfing itu ukurannya besar Dan pastinya gak muat Kalau dimasukin ke dalam mobil Dan kayaknya yang berkibar itu adalah Tas dari papan surfing itu Karena mobilnya itu jalannya kenceng Otomatis jadi ketiup angin Next video yang kelima ini Gue dikirimin sama Tisa Wibowo Ini beneran gak ya bang? Oke guys kalian tonton dulu videonya Asli ini creepy banget sih Kalau emang video yang barusan itu beneran ya Kebayangkan kalian lagi ada di restoran Kalian lagi makan Tiba-tiba di belakang kalian itu Ada sebuah penampakan Kayak sosok baju putih Dan gak ada kepalanya guys Bahkan kalau gue perhatiin Di bagian dadanya itu Kayak banyak bercak darah gitu Kalau gue denger-dengerin dari suaranya ya Kayaknya kejadian ini diambil Di kayak sebuah cafe atau restoran Karena kayak ada live musiknya gitu guys Dan di meja yang tadi Itu ada tiga orang Karena kalau kalian perhatiin Pas mereka lagi cheers Disitu ada tiga gelas Tapi kayaknya mereka semua ini Bener-bener santui Dan bahkan yang megang kamera ini Juga sama sekali gak takut Sama sosok yang tadi So gue rasa kayaknya Yang tadi itu bukan penampakan ya Bisa jadi mereka ini Memang lagi dinner Buat ngerayain Semacam Halloween dinner Atau mungkin Restoran atau cafe yang tadi Itu memang konsepnya Horror kayak gini Karena gue tau Emang di luar sana tuh Lumayan banyak Restoran-restoran Yang memang konsepnya Tematik kayak gini Pelayan dan waitersnya itu Dipakein kostum Ala-ala penampakan hantu Indonesia gitu guys So gue yakin banget Kayaknya video yang barusan itu Bukan penampakan ya Next video yang terakhir ini Gue dikirimin sama Andi Ariel Setiamukti Ahmad Assalamualaikum Bang Rian Nih ada video yang cukup creepy Untuk dibahas Disini ceritanya ada Sebuah satpam Sebuah satpam Seorang kali ya Disini ceritanya ada Seorang satpam Yang sedang jaga malam Nah disitu ada motor Yang sedang melintas Coba deh abang perhatiin Pas motor itu melintas Oke kita tonton dulu Videonya bareng-bareng Jadi video yang tadi itu Kayak sebuah rekaman Dari kamera CCTV Yang ada di pagar rumah Dan keliatan juga Ada seorang satpam Yang kayak modern mandir Patroli ngejagain rumah itu Di tengah-tengah video Tiba-tiba ada sebuah motor Yang lewat cepet banget Tapi Kalau diperhatiin Di belakang jok motor itu Kayak ada sesuatu Berwarna putih Yang berdiri di atasnya Karena sosok yang berwarna putih Itu kayak tinggi banget Otomatis Banyak yang ngira Kalau sosok yang tadi Itu adalah penampakan pocong Apalagi Abis motor yang tadi itu lewat Reaksi pak satpam ini Itu kayak epic banget Doi kayak langsung kabur Buru-buru lari gitu guys Jadi mungkin aja Banyak yang ngira Pak satpam itu Ngeliat sosok pocong Di atas motor yang tadi Terus doi langsung kabur Ketakutan Jujur ini videonya Size-nya kecil banget Dan pixelate Jadi meskipun gua zoom Gambarnya tuh Bakalan pecah Dan gak jelas Ya mungkin bisa jadi Sosok yang tadi itu Adalah penampakan pocong Karena memang gak jelas Tapi Kalau misalkan kita Positive thinking aja nih Bisa jadi Sosok yang tadi itu Macem-macem ya Mungkin Itu kejadiannya Pas subuh Bisa jadi itu adalah Pedagang pasar yang mungkin Dia lagi mau jualan ke pasar Terus barangnya tuh banyak Kayak ditumpuk ke atas Atau kemungkinan lain Misalkan bisa jadi itu Sangkar burung Jadi menurut gua Kemungkinannya tuh bisa Macem-macem Walaupun Ya bisa jadi Video yang tadi itu Penampakan pocong Tapi gua juga pengen tau nih Gimana menurut kalian Oke guys That's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian Yang udah menurut video-video yang tadi Dan jangan lupa buat subscribe Dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan Video-video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa